yang kaya semakin kaya yang miskin tak berubah kondisinya selama berpuluh-puluh tahun apalagi di tengah pandemi yang melanda hanya segelintir yang mampu bertahan akibat hantaman krisis ekonomi kisah inilah yang terjadi hari ini di berbagai wilayah Indonesia seperti yang tim Aceh TV temui di Kampung Caringin, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten namanya Ibu Sarti, seorang ibu yang mengalami sakit strok selama satu tahun terakhir di rumah ini Ibu Sarti tinggal bersama anak dan cucunya sang cucu hanya bekerja sebagai pembuat gagang golok keuntungan yang tak pernah seberapa untuk makan sehari-hari keluarga ini lebih sering dapat bantuan dari tetangga terdekat Ibu Uminanah tinggal sama Ibu Sarti iya tinggal sama Ibu Sarti disini berapa yang tinggal? cuman tiga mbak-mbak Ibu Sarti berapa usia? 60-an yang tinggal disini kan bertiga satu lagi sama paling yang buntut yang itu, yang buntut iya, subhan itu kerjanya apa? sehari-hari cuman bikin gagang golong gak punya kerjaan, gak sama sekali iya, iya jadi untuk sehari-hari dari mana sumber untuk hidupnya? iya, kadang-kadang dikasih anak kalau dikasih, ya kalau ada yang tetangga ngasih sehari-hari rumahnya benar-benar tak lagi layak huni jangankan untuk merenovasi rumah terkadang, untuk memenuhi kebutuhan makan saja sudah begitu sulit udah sedih banget udah kayak gini kan orang-orang emang gak gak layak rumah dipakai kayak gini orang miskin banget orang gak punya banget buat ngepangun rumah, buat makan sehari-hari juga gak ada kalau ada nasi, paling emang garam seadanya, ya orang gak punya yang nyari duit gimana kadang-kadang nasi doang emang juga makan cuma nasi doang kadang-kadang kalau mau beli tabung yang ngotang dulu sama tepang warung gak dikasih sakit banget gak ada yang percaya gak ada yang kerja gak ada yang ngasih tukang warung kayak boro-boro nolong ke orang kayak begini sekadar menutup kebutuhan makanan di hari itu pagi hingga malam nasib tak berubah bagi ibu Sarti yang usianya semakin senja dari Serang Ardian Shah melaporkan untuk ACT TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!